Halo Tribuner, Sanda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Serangan mematikan kelompok bersenjata Houthi di Laut Merah semakin mengganas. Pada Sabtu 27 Januari 2024, mereka mengumumkan keberhasilannya melawan kapal musuh di beberapa titik, mulai dari di Laut Merah, Laut Arab, hingga Mediterania. Satu di antaranya yang menjadi sasaran merupakan kapal tanker minyak Inggris Marilyn Luanda yang berada di Teluk Aden. Sebanyak tiga kapal tanker Inggris berhasil ditenggelamkan. Sebelumnya pada Jumat 26 Januari 2024, jurubicara militer Houthi mengatakan bahwa pasukan Angkatan Laut telah melakukan operasi yang menargetkan kapal tanker minyak Inggris Marilyn Luanda di Teluk Aden. Terbukti serangan itu menyebabkan ledaikan dan kebakaran dahsyat di kapal tersebut. Kepulan asap hitam tampak terlihat membumbung tinggi dari lokasi yang ditargetkan. Akibatnya terjadi gangguan parah pada lalu lintas pelayaran internasional. Beberapa perusahaan pun memutuskan untuk menunda perjalanan mereka dari Laut Merah. Mereka bahkan rela melakukan perjalanan yang begitu lebih lama dan mahal dengan mengelilingi Afrika. Menyusul serangan itu pesawat-pesawat tempur kapal dan kapal sulam Amerika dan Inggris melancarkan puluhan serangan terhadap benteng-benteng Houthi di seluruh Yaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!